Ada cara baru untuk menikmati pemandangan indah di Waduk Sempor yang berada di Kecamatan Sempor. Cara baru tersebut yakni wisata dengan menaiki perahu sambil menikmati makanan tradisional serta ditemani dengan pemandangan indah di sekitar Waduk Sempor. Wisata yang disebut dengan Warung Kemambang ini secara resmi dilaunching oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporawisata Kabupaten Kebumen Azam Fatoni pada Jumat 20 November 2020 dengan ditandai pelepasan burung merpati. Pengelola Warung Kemambang Sigit Asmo di Wongso menjelaskan warung ini merupakan wisata kolaborasi dari para pelaku wisata dan warga dengan memanfaatkan potensi Waduk Sempor. Untuk dapat menikmati wisata Warung Kemambang, pengunjung hanya ditarik tarif Rp110.000 per paket. Pengunjung dapat berkeliling Waduk Sempor dengan menggunakan perahu. Dengan durasi 1 hingga 2 jam, pengunjung akan disajikan pemandangan indah, hijaunya perhutanan di sekeliling Waduk Sempor, serta beberapa air terjun kecil yang berada di pinggir Waduk. Sambil menikmati indahnya pemandangan dengan bersuah foto maupun memotret pemandangan, pengunjung dapat menikmati aneka makanan dan minuman tradisional yang disiapkan, serta mendengar alunan musik tradisional. Kita mencoba mengembangkan sebuah wisata yang punya dampak gitu loh. Tidak hanya secara ekonomi memberi keuntungan bagi pelaku industri mainstream, tapi juga bagi pelaku-pelaku lokal. Di sisi lain, kita coba melihat potensi yang ada, potensi lokal yang ada di Sempor ini kan sebenarnya dia punya potensi yang keren, yang sangat bagus. Terus, kita mencapai yuk, kita buat sebuah kemasan yang beneran, sebuah wisata yang serius dikemas, baik dari servis, dari kulinernya, dari keselamatannya, kemudian yang penting dari standar terkait dengan CHSE, dengan standar wisata terkait COVID-19 normal. Itu sudah kita terapkan, dan akhirnya muncullah warung kemambang yang kita harapkan bisa menjadi wisata yang berkelanjutan, berdampak, memberdayakan, tapi juga secara bisnis sehat dan bisa berkembang. Meski berwisata di tengah pandemi virus corona, namun pengunjung tidak perlu khawatir, karena di warung kemambang ini menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Azam Fatonim menyambut baik wisata ini. Menurutnya, inovasi seperti ini sangat perlu dilakukan agar objek wisata tidak mati, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Azam juga berharap warung kemambang bisa dikembangkan lagi, sehingga nantinya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Ini bentuk kreatifitas dari beberapa komponen masyarakat di sini, ada komisata Aristo Rawis, ada Togarwis, dan juga Melangkore. Ini menyatu, terintegrasi untuk mengembangkan kreatifitas wisata kuliner yang ada di Sampor ini. Jadi wisata ini sangat menarik bahwa kita tidak hanya sekedar makan di rumah makan, tetapi kita bisa melihat kayaan alam kita, pemandangan kita di Sampor ini yang punya potensi. Dari Sampor, Tim Liputan Rati TV memberitakan.